Oke, people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah berhasil mendaftarkan beberapa warna yang akan kita gunakan pada proyek kali ini. Di sini saya memberikan tambahan dan juga sedikit revisi, jadi teman-teman bisa ikutin seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan langsung membuka dokumentasi dari CSS Bootstrap. Jadi kali ini kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi kita kunjungi getbootstrap.com, lalu masuk ke Documents. Setelah itu, di sini ada sebuah kodingan HTML, di mana kita bisa langsung menggunakan CDN dari Bootstrap dan juga JavaScript-nya ya. Jadi tinggal kita copy aja. Lalu kita paste pada file index.html. Setelah itu kita klik kanan, dan kita jalankan menggunakan live server. Oke, ini adalah dokumen HTML pertama kita yang terintegrasi dengan framework CSS Bootstrap. Selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan proses load CSS dari CDN Bootstrap, kita juga perlu menambahkan atau meng-import lagi CSS baru. Oke, di sini kita masuk ke CSS, style CSS. Kita simpan, dan kalau kita klik kanan di sini di bagian inspect, lalu kita matikan bagian mobile seperti ini. Ini kita pindahkan ke bawah aja. Lalu kita pilih source. Di sini style CSS kita sudah terbaca dengan baik ya, dan bisa kita gunakan saat ini juga. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil menggunakan CSS Bootstrap dan juga bawaan kita, di sini kalau kita lihat pada project Figma, kita menggunakan font custom, yaitu adalah poppins. Jadi bukan Arial atau yang lainnya ya. Jadi font ini akan kita load menggunakan CDN dari font Google. Oke, di bagian Google Fonts, kita akan cari nama fontnya itu adalah poppins. Nah, di sini sudah ada poppins. Jadi, kalian pilih yang bagian light, regular, medium, semi-bold, bold, dan juga extra-bold. Itu tinggal di-select aja, di-klik ya. Setelah itu kita mendapatkan sebuah kodingan HTML yang bisa kita copy. Lalu akan kita paste tepat di atas, di bawah dari title. Seperti ini. Oke. Saat ini, apabila kita cek pada project, di sini sudah berhasil kita melakukan proses import font face dari poppins. Seperti ini. Hanya saja, kita perlu belajar menggunakan hasil font tersebut. Jadi, menggunakan kodingan CSS di sini, font family. Kita akan mengaturnya pada bagian body. Kalau kita mengatur di dalam body, maka seluruh font yang kita gunakan pada body HTML, pada dokumen HTML tersebut, adalah poppins. Seperti itu. Jadi, kalau kita balik lagi kepada bootstrap demo, di sini fontnya sudah berubah seperti ini. Yaitu adalah menggunakan poppins. Oke. Dikanakan pada project Figma kali ini, ketebalan fontnya beda-beda. Ada yang extra-bold, ada yang regular, ada yang semi-bold. Maka kita perlu mendaftarkan beberapa variable tersebut di file CSS kita. Jadi, sebagai contoh, kalau bolt itu menggunakan ketebalannya 700. Oke. Lalu, kalau font weightnya itu extra-bold, lebih tebal dari bolt, itu sekitar 800. Oke. Di sini sudah ada extra-bold, semi-bold, medium, regular, dan juga light. yang akan kita gunakan sesuai dari project di Figma kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.